Hai selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau bikin sosis Solo silahkan like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya bahan pertama adalah 350 gram daging ayam yang sudah direbus kemudian bumbunya 2 siung bawang putih 2 siung bawang merah diiris-iris tentunya saya menggunakan pisau cantik tidak mudah lengket pada makanan keluaran dari stain cookware pisau ini terbuat dari stainless steel setelah itu tambahkan tiga lembar daun salam ayamnya boleh disuir-suir boleh juga dicincang halus nah kebetulan saya pakai put processor keluaran dari mitochiba elektronik put processor ini mempunyai mata pisau yang sangat tajam jadi bikin pekerjaan di dapur cepat beres lalu tumis bawang putih dan bawang merah menggunakan sedikit minyak goreng ditumis sampai layu dan mateng buat kamu yang tertarik dengan wajan yang saya pakai adalah wajan dari stain cookware anti lengket muat banyak wajan ini sudah coating granit jadi aman banget buat kesehatan nah kalau misalnya bawang putih dan bawang merahnya sudah bener-bener mateng masukkan ayam yang sudah dihaluskan teman-teman ayam ini boleh disuir-suir ya kalau nggak terlalu suka halus banget kemudian masukkan bumbu-bumbunya yaitu garam kadu bubuk dan lada bubuk supaya lebih sedap masukkan setengah sendok makan gula pasir lalu tambahkan daun salam dan sedikit air dimasak lagi sampai semuanya meresap dan matang kalau ayamnya sudah bener-bener meresap bumbunya masukkan 2 sendok makan tepung terigu lalu tambahkan dengan sedikit air matang ini adalah sebagai pengental dimasak sampai airnya asat kalau sudah asat jangan lupa tes rasa yang terakhir ya nah ini siap untuk dimatikan dimatikan kompornya kemudian diamkan sampai adonannya dingin sekarang saya mau siapkan kulitnya yaitu tepung terigu tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca atau tepung sagu kemudian sedikit garam dan sedikit kaldu bubuk masukkan 65 ml santan kental saya pakai kara lalu air secukupnya airnya masuknya bertahap kemudian diaduk-aduk teman-teman jangan lupa resep lengkap ada di bawah video saya cantumkan di description box kemudian 3 butir telur dikocok lepas lalu masukkan ke dalam adonan jangan lupa disaring supaya kulitnya lembut dan tidak bergeringgil disini teman-teman boleh tes rasa ya kalau kurang asin gurih silahkan ditambah kemudian masukkan kurang lebih 2-3 sendok makan margarin yang sudah dicairkan diaduk-aduk kemudian siap untuk dicetak saya menggunakan wajan anti lengket keluaran dari stain cookware diameter 20 cm dioles sedikit dengan minyak goreng tipis-tipis kemudian gunakan api kecil jangan terlalu panas apinya setiap akan mencetak diaduk-aduk adonannya ambil kurang lebih 3 per 4 sendok sayur kulit ini harus benar-benar matang supaya tidak mudah pecah saat digoreng tandanya sudah matang pinggirnya itu kering dan mudah dilepas dari cetakannya atau dari wajannya siapkan lem yang terbuat dari tepung terigu dan sedikit air untuk merekatkan bagian ujung nah sekarang masukkan adonan ayam yang tadi sudah didiamkan disusun memanjang dibentuk seperti ini ya teman-teman sampai selesai kemudian kalau sudah selesai siapkan telur penggunaan telur ini kurang lebih 1,5 butir nah saya masukkan dulu 1 butir kemudian dikocok lepas siapkan sosisolo yang sudah dibentuk wow jadinya banyak banget ya kurang lebih 22 sampai 24 kemudian celupkan ke dalam kocokan telur kemudian siap untuk digoreng digoreng dengan api kecil minyak panas apinya jangan terlalu besar supaya tidak mudah gosong selamat menikmati selamat menikmati digoreng kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini diangkat dan ditiriskan sudah selesai sosisolo ini juga bisa diprosen ya teman-teman seperti ini lalu diprosen wow lembut sekali kulitnya ini adalah resep andalan saya untuk jualan jangan lupa follow ke instagram bersama estepiani yang belum subscribe silahkan subscribe dan layak untuk dicoba sampai ketemu lagi salam sehat selamat menikmati selamat menikmati